Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Perkenalkan Nama saya Fahmi Di channel Ongok Kreatif Di video kali ini Saya akan membahas Bagaimana sih Tata cara untuk melakukan Pencucian Storage Ataupun BST Di pabrik Kelapa Sawit Jadi Jangan kemana-mana Tetap disini Di channel Ongok Kreatif Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Storage Storage Adalah suatu tempat Untuk penampungan hasil minyak produksi kelapa sawit Sehingga Kita dituntut Untuk menjaga kebersihan Dari tangki tersebut Baik itu kadar air Maupun kadar kotoran Yang pada dasarnya Partikel-partikel kecil yang tidak bisa larut pada minyak Akan mengakibatkan terjadinya kotoran pada BST tersebut Sehingga Kita dituntut Untuk melakukan Kebersihan pada tangki storage Per 6 bulan sekali Dengan tujuan Untuk meminimalisir Terjadinya Kadar kotoran yang tinggi Ada pun Tata cara Ataupun SOP Untuk melakukan pencucian BST Yang pertama Yalah Melakukan penyedotan minyak Yang tersisa di BST tersebut Biasanya Proses ini Langsung dibuang ke proses Dengan tujuan Untuk dilakukan Pemurnian kembali Yang kedua Yalah Menonaktifkan Steam Yang ketiga Yalah Membuka Pintu main hall Dengan tujuan Agar Uap panas Yang ada storage itu Berkurang Bahkan Tidak ada Bukan senyum-senyum Masuk Biar nampak kerjanya Yang keempat Mengambil Sedikit sampel Yang bertujuan Untuk melakukan Analisa terhadap Selat yang terkandung Di BST tersebut Apakah Masih mengandung Minyak Atau tidak Jika Posisi selat tersebut Masih mengandung Minyak Maka Akan dilakukan Drain Ke proses Sampai Hasil analisa Benar-benar Kadar minyaknya Nol Inilah Kondisi BST Yang mengandung Kadar kotoran Yang sangat tinggi Bermed masuk kue, jadi teman omong hehehe bedudah besar ini ya lancar ini ini pembat seling pembat seling untuk bantu selang untuk kejar ini satu hari selamat menikmati 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 sampel per 1 jam sekali atau setengah jam sekali tujuannya agar mengetahui apakah selat yang di BST tersebut masih terkandung minyak atau tidak kemudian mereka akan menyimpulkan berapa persen kah minyak yang terkandung pada selat tersebut selanjutnya analis akan memberi laporan kepada pimpinan baik itu asisten laboratorium maupun manager agar mereka mengetahui berapa persen kah minyak yang terkandung pada selat tersebut sudah layak atau tidak kah lumpurnya dibuang ataukah masih harus diolah kembali yang kelima ialah melakukan pengecekan terhadap pipa steam yang ada di dalam BST tersebut jika sudah dinyatakan layak maka akan dilakukan penutupan pintu main hall selamat menikmati game tidak ada kebocoran dengan pemasangan mind hole tutup kelisti tersebut selanjutnya masuk poin yang ke delapan yaitu melakukan pembuatan berita acara yang bertujuan agar diketahui oleh pimpinan dan pemilik perusahaan kalau BST tersebut sudah selesai dilakukan pembersihan selamat menikmati